Dan salam kemanisian, kami dari unit TMR SMP Negeri 1 Kronjok akan menampilkan suatu karya sastra drama yang berjudul Misteri Desa Terlarang. Di suatu hari di sebuah desa, di tangan hutan tepatnya di bawah lerek, warga yang sedang beraktifitas seperti biasanya, ibu-ibu yang sedang menyatu dan anak-anak yang sedang bermain. Terima kasih, ibu-ibu. Terima kasih, ibu-ibu. Terima kasih, ibu-ibu. Beberapa saat kemudian mahasiswa pun tiba. Terima kasih, ibu-ibu. Terima kasih, ibu-ibu. Terima kasih, ibu-ibu. Tentu kali, di saat mahasiswa sedang melakukan perjalanan menuju hutan, datang nenek-nenek misterius untuk mengingatkan kepada mahasiswa untuk tidak melintasi hutan tersebut yang terletak di bawah lerek. Terima kasih, ibu-ibu. Terima kasih, ibu-ibu. Eh, emangnya kenapa, ibu-ibu. Ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu. Setelah memasuki hutan terlarang tersebut, banyak hal ganjil yang terjadi menimpa mereka. Gapapa kok, Raka, lo tolong gantiin gue di depan dong, barang-barangnya di bawah masing-masing, gak ada yang keberatan kan. Nanti biar gue menjagain kalian dari belakang. Tuh, tas lo semua. Eh, tas gue, bisa-bisa yang lo panting kayak gitu. Lo tau gak sih harganya berapa? Harganya tuh setara sama harga diri loh. Eh, lo pikir harga diri gue bisa dihitung dari harga tas. Kalian apa-apaan sih cuma gara-gara haus pele sampe ribut kayak gini. Itu bukan haus pele, Res. Lo tau gak sih itu dapetnya susah? Oh, lagi, sudah. Ini bukannya ransel Nadine ya? Nadine mana? Nadine hilang. Tuh kan, udah gue bilang dari awal, gak usah banyak bercanda. Serius sedikit gak bisa. Kalau kalian lebih fokus sedikit, gak bakal terjadi kayak gini. Yaelah, palingan juga tuh anak lagi pipis. Lah, mana ada pipis di hutan tuh anak kan gak betah kalau bukan di kamar mandi. Yaudah kita cari. Nadine! 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 Nadine mau mandi ya? Nadine mau mandi ya? Nadine! 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 Wah, itu Nadine. Nadine kenapa? Kok diem? Nadine? Aku pangitan. Kabe Niki bakal berlakon. Lo gak kue. Lo gak sang abang kona Niki. Res, Reski! Reski! Res, Res,和... Gimana ini? Teman-teman kita pada pingsan. Gimana kalau kita cari bantuan warga aja? Kejadian aneh yang terus menimpa mahasiswa tersebut membuat mereka ketakutan Dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan pergi meminta pertolongan warga Tolong, tolong, tolong Mbak, mbak, tolong, mbak Teman saya di sana pesan, mbak Mbak, tolong, mbak Kak, kak tolong, kak Teman saya di sana pesan, kak Alam yang murka atas kelakuan mahasiswa tersebut karena melanggar Akhirnya bencana longsor pun menimpa semua desa yang ada di desa tersebut Longsor yang terjadi dan menimpa semua warga mengakibatkan warga luka parah dan ada beberapa yang meninggal dunia Salah satu mahasiswa yang masih selamat berupaya meminta bantuan kepada PMR SMP Negeri 1 Kronjol Kak, kak tolong, kak Teman saya di sana pesan, kak Tolongin ya, kak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.